Saya punya uang sekian dari Arab Saudi Jumlahnya hampir miliar Kalau saya mau membesarkan pondok ini tidak disumbangkan Pikirannya, aku tidak ada pondok dan orang senang pengera Tidak menghantikan fasilitas kekuatan, terus orang senang fasilitas Kangguh aku itu musibah Aku harus sama lo melak, aku kiai itu harus timbang gue Rumah aku berdua, ya aku terus nol Bukannya saya anti pembangunan, enggak Saya punya teori yang saya yakini Ciri utama ulama itu da'a ilaukoh, ngajak nih pengira Meskipun saya tidak menentang yang secara pantang fasilitas baik akan menghasilkan produk yang baik Itu urusannya dia yang berpaham jenisnya Saya tidak termasuk orang yang berpaham itu Kiai lebih tahu Melalui sambandang keilingi Pulau nasi Tapi sama jangan liru saya Kalau ada yang nyumbang, terima saja Kalau uangnya banyak, terima saja Dan ini cerita yang pernah saya alami Kulau dikankah meneksi Ini contohnya paling rasional Kulau dikankah ini dikankah Ya harus benar-benar Misalnya, Mustafa itu turut Esok-esok jam itu turut Rugen itu turut, jam itu esok turut Terus orang tidak ada Mereka harap esok-esok turut Mereka boleh golek-golek rezeki Orang tersepakat menyala Rugen Kira-esok 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 itu ada yang suka Tokohnya tidak mau buka Kira-esok itu turut, jam itu Mereka harus menyalakan kira-esok Mereka kira-esok itu turut, tapi tokohnya Buka Nah, berarti pertanyaannya Yang salah turutnya orang di tokohnya Bukan fair mawar, orang di tokohnya kan Kira-esok urusan warisan Kira-esok tidak salahku Berarti aku turut di salah Kira-esok salah bapak, aku orang marisi Tokoh Kira-esok bapak aku marisi Tokoh, aku turut, tetap berani rasalah Kira-esok tokohnya Kira-esok salah bapak Kira-esok salah bapak Lihat itu nyata loh Artinya salah itu kan Musal-sal kan Lihat ini Intinya salah Kira-esok orang di tokoh Orang di tokoh kan Lihat itu fair mawar Orang di tokoh kan Orang di tokoh salahnya tidak di warisan kan Orang di warisan kan Orang di warisan kan salahnya bapak Salahnya bapak kan Nah, teori itu yang digunakan Nabi Musa Mengadili Nabi Adam Nabi Musa itu Ketinggalan yang alam roh ketemu Nabi Adam Ini khasih soha Ini khasih soha Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam yang alam roh Ini protesnya seperti Nabi Musa Ya Adam Anta Abdul Basyak Amar Allah Antas Yudha Malaika Jenengan itu Kita yang kodang tenang Digawai Allah Ngambil aktan Nabi Amba Malaikat kan sujud Yang jenengan Lohan kodangnya Nungungungungungu Sampai ini sesalah Akhirnya anak turunin Yang dulunya Munggara kalah jenengan Kita lahir di suarga Gak repotnya ini Serana dosa Serana 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 Nandur-nandur Kita lahir di suarga Karena manusia kan Berhabitat Surgawi Gara-gara jenengan Akhirnya kita Akhirnya ada potensi Benerokok Barang kan salahnya Nabi Adam Nabi Adam merasa laru Jadi lahir ini Suarga Mesti ada kiri Aku yakin Mesti ada kiri Mesti ada kiri Mustafa Mesti ada kiri Mesti ada kisah Lohan kaki Mesti ada kiri Gara-gara Lahirnya putih Tidak Tidak Lahirnya putihnya Gara-gara salah itu Nabi Adam Itu yang dipakai Teori yang dipakai Nabi Sinten Dari Nabi Adam Dari Nabi Adam Antakalimuwa Aku kalimuwa Aku yang pinter Yang Taurat itu ada keterangan Kalau aku Bakal digawai Allah Kalau tidak berdikawai Aku salah Aku ditulis salah Sedulunya digawai Apa yang bisa digawai Ya sedulunya digawai Pirang tahun Perangnya Tahun Sedereng izinan Tidak Menulis ditulis Sehingga skenario Salah Aku tak tinggal Nabi Usaman Seri teman Intinya Itu itu Setuai skenario Tuhan Itu sudah dipaham Lalu Mika Tidak Ada ilmu diatasnya itu Ini ilmu kodok Dalamnya Nabi Musa gak salah kan Gara-gara jenengan manusia harus berdafitar dunia kan Adakah Nabi Adam gak salah Suara Tapi akhirnya ya Apa menaikah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Witi takdir Allah Afdalul kholki Dan nabi takdir Afdalul kholki Kudurib ning dunia dan dani uang Sarasi urib ning dunia Nabi Adam Kudu salah Karena Nabi Adam rasalah Berarti Allah ada di skenario Gak merusak Bergabung benar-benar Ini aku enak Ini menurut saya selalu buduh Jadi ruwak Ini dia bisa ngomong Dan dia bisa ngomong Allah-uakbar subha Allah-uakbar Namun Allah-uakbar Tapi saya bisa ngomong sampai Kudu kuat sari ati Nah orang Kudu khayal diwe Terus juga keviat diwe Berhubung Allah-uakbar Aku tidak menguntungkan Allah Karena pertanyaan ini bisa dibatalkan begini Kalau tuat anda menguntungkan Allah terus kuat sholat Iya aku belum sholat Kalau Allah terus untung Nah berarti kayak Dia berhubung dengan duwe pengheran Yang butuh bantuan Aku gak muntuh Berarti pengheran 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 gak butuh Allah Bantuan Berarti itu kemelek Tenang Paham ya Sebenarnya teori itu bisa dimentahkan kan Andai kan sholat itu menguntungkan Tuhan Terus kuat sholat Tidak sholat Berarti anda punya Tuhan yang diuntungkan oleh anda Berarti Tuhan anda butuh anda Berarti Tuhan yang hebat Bosen kan Justru awara butuh to'at kita Kita bangga nak sholat Perkara ini punya Tuhan yang gak butuh to'at kita Orang pemalas diwalik Kalau gitu gak perlu Soh Oh iya lah Apapun itu Ini terus Kamsil yang dilakukan Nabi Tidak ada orang salah macem-macem Kalau itu gak ada cerita nyata Kayak itu sholat Memang orang itu benten-benten Ada orang yang mentalnya munafek Nyungan Nabi disukai kurumur setunggal Ini kurumur satu biji Karena Nabi memang orang gak kaya Bucu nyungan yang ramah Jangan Nabi atau tamrutan Jari Nabi kondangnya Ngekei komposa Kita Akhirnya Abik Allah ku tiba munafek Yang ini ditekir munafek nganti-mati Karena melecekkan pemberiannya jintan Ganteng Itu sedikit ya Seperti Nuzul Walau anna umrohu ma'atamuwa warasuluhu Waqalu khasbuna wawah Sayutina wawumfadlihi warasuluh Inna illa wawahina wawah Tuh Dulu ya ada orang-orang yang punya perilaku Nabi-servis nabi tenanan Ya seneng Nabi-servis 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 ada masalah waktu itu disenang, ada masalah mengadu di gede makanya saya memilih nyanyi dan yang selalu saya tenang, saya tidak sabar saya tidak mengenal orang lain saya suka latihan, saya suka ilmu sekali anda suka servicenya nanti kamu akan mengalami yang saya akan melalui dan saya selalu saya like saya suka tidak melalui yang damai saya suka mati saya suka tidak melalui yang damai saya suka tidak dapat yang saya mengganggu saya tidak kurang berhitungan, jadi tadi umat itu kalau terlalu diservis, nanti mana menjadikan kalau uktu minhah, produk, kalau diberi ya puas, kalau servisnya kurang ya sudah, akhirnya tidak ada ilmu, tapi ada apa? servis kan, itu bahaya, ke depan Islam itu misalnya, orang-orang yang suka disolusi, solusinya apa? modal seperti toko, ya repos anakku yang kurang kelar seperti toko, malah orang-orang yang ketemu itu dalam tidak repos nah, terus ada orang yang mu'min sejati seorang Nabi yang seperti kurang itu, itu dihubungi hati hitam, lama saat khayat Rasulullah ini kurang tidak dihubungi orang-orang akan dapatkan, sampai dihubungi perkaraannya kurang ini tidak dihubungi bukan, itu akhirnya berkat, melebut warga gara-gara komentar di kurang orang-orang jadi mitos ini jauh, kalau dihubungi kerecek terus disimpan orang-orang harus dihubungi hati, makanya tidak cukup nah, koin, satu rupiah jajal dihubungi satu juta, itu berhubungi hati berhubungi, berhubungi jajal dihubungi, itu berhubungi ya, tapi mulai dulu itu ada orang yang sama-sama tamros, yang satu diperlakukan pelecehan, itu dilakukan spesial macam-macam kalau kita berhubungi apa? kita berhubungi dengan Allah kita berhubungi, kita berhubungi kita tidak yakin, Allah itu berhubungi kita berhubungi, jadi ini luar biasa kita berhubungi, kita berhubungi karena orang mudah menjadi wali, itu pas menganggap pas wiridhan itu menganggap mau nanti, saya tidak mengandalkan saya tidak mengandalkan saya buat ini, buat ini saya saya punya hadis sobat, dan itu saya praktekkan inna waha ta'ala layar do'anil abdi ida akal al-aklata fayah madhuhu alihah awya syobhasyar fayah madhuhu alihah Allah itu paling rida yang kita berhubungi, kita berhubungi 10-an, terus dia memuji Allah mereka bisa mengandalkan kita berhubungi dan terus memuji Allah jadi orang mudah mereka berhubungi tingkat syukur kita berhubungi, kita berhubungi 40-an kita berhubungi, caranya gampang caranya, saya tidak pas normal ini kejadian nyata yang dihisahkan oleh Imam Wehzali suatu saat Marwan bin Hakam itu seorang khalifah bani abad cintan Marwan bin cintan Hakam itu khalifah bani abad ketemu salah seorang ulama ulama ini penasihatnya dia saya ini seorang raja tapi dunyapu ini kok kurang dia caranya syukur terus si ulama tadi bawa air satu gelas diminum diminum terus si rajanya ditanya andaikan engkau ditakdir tidak punya satu gelas air apakah kamu beli dengan semua kerajaan kamu dikitab diri jenengan saat dunia anda tidak punya air saya beli dengan kerajaan saya apa waktu itu dari semua kerajaan jenengan anda kan tidak ada air sama sekali hanya ada air satu gelas pasti saya beli dengan kerajaan saya kerajaan dikataan kerajaan saya beli dengan kerajaan dikataan ini nilainya yang berapa satu gelas artinya kerajaan dikataan itu kalau dikataan itu kalau dikataan itu melihatnya tetap kamu beli berarti melihatnya nilainya kalau dikataan itu yang kedua itu terang jenengan dikataan misalnya Pak SBY lah gampang sekarang misalnya Pak SBY Presiden sama Ruhin anda boleh dikataan jumlah yang diminum Pak SBY Pak Menteri Pak Siapa sampai akhir hayatnya dengan yang diminum Ruhin sampai akhir hayatnya anda keloni kira-kira pada tidak jumlah yang benar-benar diminum sama kan yang dimakan apa yang suka Presiden terus dinorong pintal orang larat orang piring kan yang tidak suka apa yang suka Presiden terus membina setiun limang ton nak Ruhin mau orang apa akhirnya polanya kan sama artinya ternyata yang dikonsumsi Pak SBY Pak Menteri Pak Pak yang suka-suka di Jakarta sama dengan yang dikonsumsi Pak Ruhin bodoh kan saya berpikir saya berpikir saya berpikir berpikir berkara ini biasa logika ini biasa terbang logika ketika Sama kan berpikir sepakat sama enggak sama kan mungkin mungkin karena orang lain cenderung nak makan nanti nanti sekarang kalau seneng tapi presiden kan enak keseneng banyak mobilnya khusus, uangnya banyak satu-satunya seneng lantai ini seneng, ditakir ya podo uang larat di duit sepulau itu sekedar gak ditakir itu sepenuhnya sepenuhnya sekedar gak ditakir itu sepenuhnya artinya kalau misalnya senengnya Pak SBY atau Menteri ditimbang, senengnya Rugen, kok ya podo jadi mereka seneng nak ketemu konco kuali sih, lu Rugen ketemu so fari sepenuhnya padahal ya podo rajin lantai, gunanya apa mau nak ketemu ya boleh mau di sini, apa ini ada jagungan, semua yang ketemu ya sama seperti mereka ketemu mitra koalisi seperti itu, semua artinya kau nak ditimbang, senengnya Rugen Pak Prabowo, Pak Jokowi seperti itu podo lihat terus selalu bedanya apa kita hidupnya bedanya sama kan, polanya sama tapi itu suwi ratasawur jadi tidak mikir itu lambat, paham jadi karena kesukaan kalau yang kedua nya ada apa jadi itu tidak tak terbaik, paham jadi kita ingin menghitung nikmatnya Allah nikmat itu kan yang kamu rasakan yang kamu rasakan, yang nyata sudah kamu makan nyata sudah kamu ini ternyata nanti apa sama misalnya kita kok, tapi presiden apa apa akan kesampaian sekarang begini tentu presiden tidak punya selera ingin punya gue 1 miliar, gue dia selera 1 miliar tidak kesampaian tidak presiden gampang jadi goblok tidak mikir tentu presiden itu 2 selera misalnya anaknya ya presiden yurah mesti kesampaian kepinginnya yurah coplo yurah kesampaian kepinginnya misalnya Indonesia menguasai Asia Tenggara yurah kesampaian menguasai Asia Tenggara menguasai Benua Afrika yurah kesampaian artinya kalau bicara kesampaian mereka juga punya tingkat kegagalan yang luar ya orang yang mikir ini kadang mau melarat terus melarat rata-rataan itu kan tidak tidak mikir presiden tidak mungkin kepingin dia 2 1 juta goblok orang barbar paham paham yang kepinginnya misalnya presiden anaknya itu ya itu harus sampai oh kadang contohnya melarat itu saya tidak presiden jadi 3 juta kan boblok boblok melarat 1 juta seperti itu melarat itu juga 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta melarat itu melarat itu melarat itu otak akhirnya nabi masalah umatnya beliau mengatakan aku mengelola umatku seperti orang 2 juta orang dia menolongi malah untuk kita ditambah berhubung mereka mengerti caranya menunduk ini nabi dari umat-umat yang mengecewakan beliau yang punya seni punya rifqoh punya rahmat yang tidak yang rapat ditelola jadi tidak jadi nabi kecewa terus mutung tidak kecewa terus mutung terus konsep kiai tidak perlu dibantu tidak dibantu tambah ini karena katus saya tidak kiai tapi saya tidak tentu yang ditawani donatuk saya punya uang sekian dari arah Saudi jumlahnya hampir miliar kalau mau membesarkan pondok tidak sumbangkan pikirannya saya tidak mencari pondok dan uang senang pengera menghanti fasilitas terus uang terus uang senang fasilitas musibah saya tidak sama saya anti pembangunan tidak saya punya teori yang saya yakin ciri utama ulama itu mengajak pengera meskipun saya tidak menentang yang cara pandang fasilitas baik akan menghasilkan produk yang baik itu urusannya dia yang berfaham jenisnya saya tidak termasuk orang yang berfaham itu kiai lebih tahu paham melalui samband tapi jangan liru saya kalau ada yang nunggang terima saja kalau uangnya banyak terima saja dan ini cerita yang pernah saya alami kalau tersiksa sampai hadis bana maksidan bana waw lalu beritan filjan yang bangun yang bangun bangun itu yang bangun itu dibangun saya saya terus bangun saya ini saya ini penggemar rasulullah sejati ternyata saya dapat jawabannya lucu dibacakan ayat pokoknya saya akan dibacakan ayat begini jawabannya sekarang misalnya rukin sukai mewah tentu keinginannya rukin kalau dipakai jumatan dipakai jamaah dia dapat pahala banyak oke kita sepakat gara-gara ada fasilitas sesuci orang sholat nyaman dan sebagainya kita sepakat kan oke sepakat sebab itu rukin nah ya tapi pertanyaan berikut ini umpomoran ulama yang marai cara ini sholat benar berarti malah ada jalan sesat kan karena semua yang sholat di situ dengan cara yang sholat sesuci nya dengan cara yang walaupun kalau lu ngipi itu walaupun itu itu kan tidak ada cara kelakuan ini wongnya rasa seperti yang tidak jalan oke makanya saya di mana-mana itu mara saya ngaji di bodo negoro kemana-mana mara wong saya ini walaupun itu itu goblok masal ketika orang bisa haji pasti yang dipuji-puji itu yang uang gara-gara dikehiduk uang 1 juta aku bisa haji oke kita sepakat gara-gara ada uang 1 juta kita bisa haji kita sepakat tapi apa artinya 100 juta aku bisa haji itu cara cara wukuf cara ini tidak tidak wala itu tidak tak itu artinya uang ini hanya mengantar anda dengan pesawat dengan g Kepiatun ibadah tetap bergantung ilmu ini. Maksudnya saya tidak maturnya. Sampai mati saya tidak maturnya. Sampai mengamalkan saya tidak maturnya. Tapi saya tetap bergantung. Kalau saya tidak maturnya, saya tidak maturnya. Saya tidak menggantung saya, menggantung ilmu saya. Itu rapatan sombong. Tapi proporsional. Jadi apa artinya Mekah Mewah? Kalau kepiatun ibadah saya tidak maturnya. Tidak ada masalah. Jadi aliran sesat kan? Jadi aliran apa? Orang kaji sudah terkenalkan. Ini mungkin saya suka tahu kumpul cerita. Cerita ini adalah putra aneh bahasa. Pas baca di pundut, keluarga ada kumpul puluh. Terus banyak. Ternyata beliau-beliau yang sudah keinginan besar itu kan. Itu cerita unik-unik. Ternyata ada orang bersama saya. Ternyata saya 14. Ternyata saya 14. Ternyata saya tangkepannya itu. Ternyata saya 14. Ternyata saya 14. Ternyata saya 14. Ternyata saya tidak maturnya. Saya tidak maturnya. Ternyata saya berangkat mereka, mulai mereka. Berarti satu. Ternyata saya. Ternyata saya sudah digunakan itu. Ketika si mutawisi itu takut. Barang-barangnya tidak halal itu. Ternyata saya yang saya gunting. Ternyata saya tidak pakai kumpulnya dibuka. Ternyata saya tidak bisa. Ternyata saya yang saya katakan. Ternyata saya yang saya gunting. Ternyata saya. Ternyata saya yang saya katakan. Ternyata saya yang namanya. Ternyata saya yang saya katakan. Ternyata saya yang ditunggukan yang lama. Ternyata saya yang katakan. Ternyata saya. Dan cerita yang kedua itu tidak kalah lucu. Saya tidak ada jam. Ini cerita itu yang katakan ketua KPIhan. Malah lucu. Barang-barangnya ngoyong. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim Kiyai ini kan mau ngalik Loh ini cedeng rala nyebut apa apa Ini cedeng bengok 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 Perkaraannya ini sebagian ekran Lalu itu pas buka bingung Akhirnya bengok 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 Astagfirullahaladzim Bara gitu lho Ada apa, ada apa klo katoan Loh bayang Kalau itu orang ulama kejir-jir gitu malah Loh ini orang ulama Aku tidak bisa bangun masjid, tidak bisa bangun masjid Masjid, tidak bisa bangun masjid Cukup benar, perilaku ini Nura yang sibihi Finnas, menangkan paham Yang didadaknya nur Finnas, ini hatinya menunggu Itu orang ulama Aku sudah bangun Maham ya, orang ulama Pertama saja, pikir ada dua Mika itu digotohin Hahahaha Jadi jelas, aturan lainnya Apakah Naraisakabwe Lepasih Derempi Bapak Adanya Pasti Derempi 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 Derempi